hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana merubah ia menjadi PPI yang pertama dilakukan adalah kita buka server expansion ini kita buka servernya jangan lupa kalian harus punya instrumen info mulai dari keyboard yang paling bawah seri PSL yaitu S6 7070 dan sebagainya sampai SX 900 kalau tidak punya nanti bisa menghubungi saya saja nanti akan sertakan link apa namanya saya sertakan nomor kontak saya Oke yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan ya di sini kita tambahkan plus import pub kita siapkan yang setel yang sudah ada ya punya sebagai contoh saya akan membuat hai 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 yep ada PPI dari sebuah yep yang saya dapatkan Hai butuh sudah punya yep ini ada master yep nah ini dari yep ini saya jadikan sebagai eh PPI nanti ke extra tenda plus tadi kita buka master yep kita klik open kita tunggu seberapa saat nanti akan terjadi convert dari yep ke PPF hai 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 ya kita masukkan ini Hai 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 Ya 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 ini membutuhkan akan waktu sekitar Hai mungkin 12 menit tanah ya tergantung besar kecilnya gitu Hai kalau hidupnya hanya 30 mb ya pasti lebih cepat tapi ini saya pakai itu sekitar 60 ya ini ini ya untuk PSR-S950 ini lumayan besar Hai tunggu sampai proses convertnya selesai Hai dan perlu diketahui bahwa untuk 670 itu maksimal jadi ppi itu file-nya tidak boleh itu beda di 30 mb udah nilai 770 itu sekitar 120-an Hai sekitar itulah S775 itu nggak jauh bedalah dengan S770 150-an mb Hai 970 lumayan ini udah besar sekitar 250 kalau nggak salah Hai semakin ke sini dia semakin besar Hai untuk keyboard Yamaha seri terbaru adalah SX900 Hai ini sudah puaslah membuat berapa pun lainnya masuk semua karena memori-nya sangat besar kalau saya biasanya bikin di 770 karena kebetulan buat saya adalah PSR-S770 Oke kita tunggu sampai proses import pak datanya PS adalah proses convert dari YEP ke PPF nanti dari PPF kita bisa jadikan sedih ppi Oh ya jika kalian sudah punya YEP ingin dijadikan master ppi tapi tidak merubah style itu itu pastikan tidak ada file lainnya kalau seperti ini sekarang sudah ada apa namanya sudah ada PPF jati dan PPF pelapa 2020 ini kalau digabungkan pasti nanti style yang baru itu akan kacau dan harus edit lagi kalau pengen tidak edit lagi ya ini dihapus dulu Hai mas terlihat yang malusan kita buat itu cukup sendirian saja dan harus dipaskan dia pakai LSB berapa Hai kalau ini saya yang ini ada LSB 7 0.0.7 dan ini saya menggunakan 0.0.0 ya sudah jadi kita oke saja seandainya kita akan membuat ini menjadi sebuah ppi maka yang kita lakukan adalah klik plus PSR-S770 nah jika kita nggak mau ini dipakai kita bisa kita hilangkan ini kita pakai yang ini nah jadi nanti yang masuk ada hanya yang ini saja ya sebenarnya lengkap ini jadi di akademinya gendang-gendangnya juga gendang akademi sulingnya juga lumayan bagus ya sudah kita tinggal save as back install file jadi kita akan jadikan file ini menjadi file ppi ya klik sini ya jadikan ppi ini misalkan misalkan kasih nama master ini khusus 770 ya nanti kalau kita akan mengganti file untuk keyboard seri lainnya tinggal kita ganti saja ini kita klik save kita jawab oke saja ya ini adalah proses untuk merubah dari PPF ke PPI tidak membutuhkan waktu lama sudah selesai kita cek file-nya ada di mana saya bisa ada di 중 saya bisa bisa atau di sini saya bisa lihat di sekitar sini anda sudah apa I saya lupa tadi tidak cek hai 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 ya ini dari sini masternya sudah jadi file-nya 61 1,248 kita gabungin aja dengan yang tadi kita samkan dengan tadi yang apa tadi master baik disini aja nah ini tadinya 63,325 tinggal 61 ada beberapa file yang hilang tapi tidak akan ada masalah di lsb nya jadi bisa dipakai ya itu adalah tutorial merubah dari ini menjadi ppi oke terima kasih